Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu-Rahayu Sagung Dumadi Perang kasyat antara Kerajaan Medang melawan Tiongkok Era Kekaisaran Dinasti Tang Keagungan Kerajaan Medang yang didirikan oleh Prabu Sanjaya Ternyata bukan sekedar isapan jempol belaka Karena di dalam riwayat Kelantan Yang disampaikan oleh pelontarprojek.com Disebutkan bahwa sekitar tahun 760 dan 762 Masehi Seorang duta dari Kerajaan Anam yang bernama Ngo Sri Fongan Sampai dua kali datang ke pusat Kerajaan Medang Yang berada di Jawa Tengah Ngo Sri Fongan datang dari Gioci, ibu kota Kerajaan Anam Sekarang menjadi kota Hanoi, Vietnam Menghadap ke Medang Bumi atau Kelantan Di hadapan Sri Vijayandra Raja Ia memohon bantuan tentara untuk membebaskan negeri mereka Karena selama berabad-abad Anam telah menjadi bagian dari provinsi Sebelah Selatan Kekaisaran Dinasti Tang Dan mengalami sinaisisasi dari segi kebudayaannya Di hadapan Raja Medang Sang duta besar Anam itu Meminta bantuan agar negaranya dibebaskan dari pendudukan Tiongkok Raja Medang pun mengabulkan hal tersebut Dan mengirimkan pasukan marinirnya secara besar-besaran Pada sekitar tahun 767 Masehi Pasukan ini adalah gabungan dari armada Jawa, Melayu, dan Laos Dengan melibatkan 5.700 kapal perang Dipimpin oleh Putra Sanjaya Dati Jawa Medang Sang Satyaki Satirta dari Sumatera Sriwijaya Dan Suwira Gading dari Alek Luwuk Sulawesi Beberapa bulan sebelum keberangkatan Sejumlah pasukan dari Laos dan berbagai wilayah Tiga pulauan Melayu lainnya Turut pula menggabungkan diri dalam barisan Kemudian dikisahkan pula Bagaimana 3.000 orang tentara menyamar Sebagai pedagang dan berlayar Menggunakan perahu perdagangan ke kota Giao Chi Pada malam hari mereka keluar dari tempat persembunyian Dan bersama dengan bangsa Yuwana Menyerang tentara China Prajurit lainnya menyusul dengan berlayar Di atas 5.700 kapal Dari jenis Sambau dan Ke Kapal perang jenis Sambau itu Mempunyai 40 layar yang dapat bergerak Pantas mengikuti perubahan angin Kapal-kapal mereka diibaratkan berlayar Dalam formasi yang bentuknya Bagaikan deretan pulau yang bergerak Menuju ke timur Rombongan kapal tersebut Menyeberangi teluk serendah Sekebun bunga atau teluk siam Terus menuju ke kota Giao Chi Disebutkan pula kehadiran prajurit Bergajah dan berkuda Yang muncul dari arah pegunungan Menuju ke ibu kota Pertempuran berlangsung dengan dahsyat Selama 6 bulan Dikisahkan Suatu seluruh armada laut medang Dan nusantara Mulai memasuki Kuala Sungai Merah Atau Songka Bangsa Yuwana Yang dipimpin oleh Ngo Si Fuong Ngan segera bertindak Mereka memperontak Di ibu kota Yuwana Dan beberapa kota lain Dalam wilayah Tonkin Berdasarkan riwayat Tradisi Kelantan Pasukan angkatan laut tersebut Kemudian dipecah menjadi Dua pasukan Di Kuala Sangka Satu pasukan bergerak di darat Dan bergendaraan Gajah dan kuda Serta berjalan kaki Maju ke ibu kota Satu pasukan lagi Tetap menaiki kapal Dan bergerak cepat Di sepanjang sungai maju Ke ibu kota Jiao Ji Pertempuran hebat Segera terjadi Di sekitar Benteng Jiao Ji Dengan amat Dahsyat Dahsyatnya perang Menyebabkan gubernur Tehang Poyi Dari kota Kuancao Kanton sekarang Mengirim pasukan Bantuan melalui Daratan Dalam wilayah Tonkin Sayangnya Pasukan tersebut Dihadang oleh Pasukan Jawa Desa Dan penduduk Asli setempat Yang juga memenci kekejaman Penjajahan Cina Karena itu Pasukan bantuan Cina menjadi Tidak sampai Ke ibu kota Giao Ji Karena bala bantuan Tidak datang Ibu kota Akhirnya jatuh Setelah bertempur Selama 6 bulan Kerajaan Anam pun Lepas dari Penjajahan Kejam Cina Di masa Kekaisaran Dinasti Tang Dan berita Penyerangan ini pun Dimuat Di dalam beberapa Kronik Pendelajah Seperti yang Dicatat oleh Abu Seyidah Hasan Pada tahun 774 Dan 787 Masehi Penaklukan Melayu Campa oleh Putra Sanjaya Dengan bantuan Suwira Gading Juga diabadikan Dalam cerita Para hayangan Naskah Sunda Kuno Dari abad ke-16 Bandingkan dengan Perang Troya Yang sangat terkenal itu Yang dianggap Sebagai perang terbesar Ternyata Jumlah armadanya Tak sebanding Dengan yang pernah Dikirim oleh Kerajaan Medang Menurut kisahnya Raja Aga Memnon Mengirimkan armada Gabungan Seluruh Yunani Berjumlah 32 Kerajaan Untuk menyerang Kerajaan Troya Sebanyak 1227 Kapal Saja Ini tidak ada Apa-apanya Dengan dasarnya Jumlah armada tempur Milik para Leluhur Nusantara Dulu Dan ini jelas Merupakan Para do besar Yang mengerikan Karena itu Dicatatan Bahwa Formasinya Bagaikan Deretan pulau Yang bergerak Kapal-kapal itu Mengangkut Tidak hanya Pasukan Marinir Tetapi Juga Kuda Gajah Dan berbagai Keperluan Logistik Jadi Bisa kita Bayangkan Ukuran kapal Medang Yang digunakan Pada Masa itu Tentunya Besar-besaran Dan berteknologi Mutakhir Pada masanya Dan setelah Menyeberangi Teluk Siam Mereka lalu Mendarat Dan melanjutkan Perjalanan Dengan berjalan kaki Pasukan ini Kemudian Muncul Dari arah Pegunungan Dan langsung Menyerang Kota Giao Chi Jalannya Pertempuran Yang berlangsung Selama 6 bulan Untuk membuat Tiongkok Akhirnya Menyerah Menunjukkan Bahwa Militer Yang ditempatkan Oleh Dinasti Tang Di Vietnam Di Vietnam Kala Sangat Lepasar Sehingga Tidak Mudah Untuk Ditaklukan Di sisi Lain Bahwa Pengiriman Armada Laut Dalam Jumlah Yang Sangat Banyak Itu Menunjukkan Bahwa Teknologi Marinir Era Medan Sudah Cukup Maju Karena Selain Mengangkut Pasukan Tempur Maka Sudabarang Tentu Juga Telah Mengangkut Berbagai Kebutuhan Logistiknya Yang Membutuhkan Persiapan Yang Matang Dan Koordinasi Yang Sulit Pengiriman Pasukan Marinir Ini Demikian Memerlukan Biaya Besar Dalam Kisah Cerita Para Hayangan Sanjaya Dan Pasukan Marinir Disatat Kemudian Menganeksasi Cina Sehingga Cina Tidak Lagi Ekspansif Dan Kejam Dengan Wilayah Di Sekeliling nya Menurut Firebank Cina Kemudian Lebih Melakukan Pendekatan Proaktif Dan Berurusan Dengan Negara Vietnam Dan Diplomatik Dengan Wilayah Di Asia Tenggara Demikian Kisah Perang Super Dasyat Antara Kerajaan Medang Melawan Tiongkok Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Sakung Dumati Tunggkok